Nah pemirsa, tahukah Anda bawa laporan Economist Intelligence Unit ini mencatat pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat kedua negara penghasil food waste atau limbah makanan tertinggi di dunia. Iya, keprihatinan terhadap tingginya jumlah sampah makanan inilah yang menggugah tren positif lahirnya Zero Waste Kitchen. Koresponden Roni Satria akan mengajak Anda melihat praktik dari Zero Waste Kitchen di salah satu restoran di Bali. Bila Anda mengolah hidangan laut, sisik pada ikan biasanya dibuang. Demikian pula dengan kulit udang. Namun tidak bagi restoran ini, sisik ikan dan kulit udang diolah kembali menjadi menu baru. Praktik ini dikenal dengan istilah Zero Waste Kitchen. Zero Waste Kitchen memanfaatkan semua bagian bahan makanan seoptimal mungkin hingga tidak ada yang terbuang. Zero Waste Kitchen digadang-gadang akan menjadi tren memasak pada masa mendatang. Konsep ini mulai diperkenalkan sejak 2016 oleh asosiasi Nirlaba Food for Soul di Italia yang mendirikan komunitas berbasis gaya hidup Zero Waste. Beberapa tahun sebelumnya pada 2014, Douglas McMaster mendirikan restoran di Inggris dan mengklaim sebagai restoran berkonsep Zero Waste pertama di dunia. Saya menyambangi restoran berkonsep Zero Waste pertama di Indonesia. Ornamen sandal jepit yang dikumpul dari pantai ini menyambut kedatangan saya. Karya seni itu sengaja diciptakan sebagai pengingat agar tidak membuang sampah ke laut. Chef Daryl Wono Raharjo adalah orang yang mengembangkan konsep Zero Waste di Ijen sejak 2017. Zero Waste Kitchen plays a lot. Ada beberapa versi, ada beberapa interpretasinya juga. Cuman inti dari semua ini kita trying to limit what we throw out and we control what goes in and we control how dibuangnya supaya tidak berakhir di landfill. Mengolah leftover food atau sisa makanan memerlukan riset berbulan-bulan hingga ia bisa mengkreasikan menu baru. Salat kentang ini misalnya. Tidak, kita buat dari sisik ikan. Seperti apa? Bisa kita tarin? Boleh, kita buka sedikit atau mau dicobain sedikit juga boleh. Oh bisa dimakan? Bisa dimakan dong. Bisa dimakan. Sisik ikan yang biasanya kita pasti buang. Correct, betul sekali. Sisa saya makan, sisik ikan. Oke. Crunchy ya? Crunchy, jadi dia elemen teksturnya di dish potato salad actually. Demikian halnya ravioli. Alih-alih menggunakan daging ikan filet, ia mengeruf sisa daging ikan yang menempel di tulang untuk kemudian dibungkus kulit lobak menggantikan pasta. Kalau orang bilang, aduh hemat banget, ya memang begitulah. Iya kan? Kita mau memaksimalkan. Betul. Saya boleh bantu nggak saya? Boleh, boleh dicoba. Ya kan? Seperti apa? Saya juga penasaran rasanya. Harus di... Sedikit ditekan. Oh, ditekan. Oke. Upaya menjaga keberlangsungan secara menyeluruh juga tampak dari penggunaan tungku untuk memasak. Tujuannya menghemat energi. Chef, ini kenapa masih menggunakan tungku? Jadi, sebenarnya kalau mau dibilang simple kalau mau punya kompor mau punya ini. Cuma balik, it's part of the concept juga. Nah. Kita balik ke tradisional lagi. Mainnya cuma pakai kayu bakar. Kayu bakarnya pun pilihan. Oke. Dalam artian ke sisi sustainablenya. Yes. Arangnya pun juga. Economist Intelligence Unit mencatat pada 2017, Indonesia menempati peringkat kedua negara penghasil food waste atau limbah makanan tertinggi di dunia. Dalam laporan itu, rata-rata orang Indonesia membuang sisa makanan sekitar 300 kilogram per tahun atau setara dengan bantuan pangan 28 juta orang miskin di negeri ini. Bayangkan, bila praktik zero waste dikembangkan, banyak biaya yang relatif terpangkas. Chef Dariel memastikan pengadaan barang di dapurnya menerapkan konsep sustainability dari hulu ke hilir. Sama misalnya produk-produk yang datang pun dipilah juga, seperti apa? Betul. Jadi, for example, apapun barang yang masuk ke kitchen ini, kita harus asesi suppliernya siapa, apa yang dibawa, apakah mereka menggunakan plastik apa enggak. Oke. Jadi, it's more about educating juga ke supplier-supplier. Kepada supplier, setuju. Hal itu juga berlaku bagi pemasok ikan yang diharuskan berbasis line caught atau pancing, bukan menggunakan jaring yang menangkap ikan dalam jumlah banyak sekaligus sehingga mengganggu ekosistem laut. Sebelum menyantap olahan leftover food karya Chef Dariel, saya takjub akan perkakas di meja makan yang merupakan produk recycle atau daur ulang. Bahkan saya melihat dari tadi, ternyata tidak hanya terhenti sampai di kitchennya saja. Betul. Bahkan a whole concept untuk furniture-nya pun bersifat sustainable. Sebenarnya iya, jadi... Ya terdekat aja ini loh. Betul. Ini apa? Boleh jelasin ke saya? Ini apa? Sebenarnya kan ini bekas botol bir. Bekas botol bir? Iya, jadi kan kalau misalnya di luar negeri, produksinya jalan. Jadi setelah kita minum, dibuang, kita balikin. Cuma di Indonesia kan belum 100% jalan. Dan kebanyakan jadinya malah jadi sampah, sampah beling. Iya kan? Instead of jadi sampah beling atau kita beli botol baru, Bikin gelas. Kita potong jadi gelas. Rasa crunchy sisik ikan berpadu dengan bumbu pedas khas Chef Dariel. Sementara itu ravioli daging ikan leftover diberi kuah dari kulit udang yang sangat menggugah selera. Makanan sejatinya adalah anugerah yang dapat diolah semaksimal mungkin agar ekosistem tetap terjaga. Tak sepantasnya apa yang kita ambil dari alam dikembalikan dalam bentuk sampah. Roni Satria, Septyadip Radana, Bandung, Bali.